Informasi lain, Saudara, Kepala Barat Skrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta korban begal yang jadi tersangka di Lombok Nusa Tenggara Barat harus dilindungi. Penetapan tersangka korban begal karena membela diri akan membuat masyarakat takut melawan jika menjadi korban tindak kejahatan. Kepada Polda NTB, Kepala Barat Skrim juga sudah memberi arahan untuk mengedepankan legitimasi rakyat sebagai dasar. Seperti yang dikutip dari laman kompas.com, Kepala Barat Skrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan korban begal yang melakukan perlawanan atau pembelaan paksa dalam artian bila tidak dilakukan bisa jadi korban para pelaku harus dilindungi. Kepala Barat Skrim juga meminta Polda NTB mempertimbangkan saran dan masukan dalam menindaklanjuti kasus ini. Minta saran dan masukan layak tidakkah perkara ini dilakukan proses hukum, legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya. Begitu yang disampaikan Komjen Agus Andrianto, Kabar Skrim Mabes Polri yang kami kutip dari laman kompas.com. Sebelumnya AS korban begal di Lombok Nusa Tenggara Barat ditetapkan jadi tersangka karena korban membunuh dua begal yang mencoba merampas harta bendanya. Setelah kasusnya diambil alih Polda NTB, saat ini Polda NTB telah memberikan penangguhan penahanan pada AS. Saya ingin sampaikan satu hal, ini pun bisa menjadi tersangka, maka segera secara legor, Kapolres Lombor Tenggah memerintahkan kejajaran penyidiknya untuk bagian-bagian.